Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Cinta Manuskrip Nusantara Bersama saya Muhammad Nida Fadlan Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua Untuk terus memperhatikan, melestarikan, dan mencintai Hasanah kebudayaan kita Khususnya yaitu manuskrip-manuskrip yang berada di Nusantara Pada kesempatan kali ini Saya ingin melanjutkan bahasan Temanya yaitu Kira-kira pertanyaannya adalah Kapan ilmu kodikologi diterapkan dalam penelitian filologi Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh Perlu saya sampaikan bahwa Yang dimaksud dengan penelitian filologi Di sini adalah secara khusus Filologi yang dimaksud adalah ilmu yang meneliti tentang Tentang teks yang ada di dalam sebuah manuskrip Atau naskah-naskah kuno tulisan tangan yang ditulis di masa lampau Jadi filologi yang dimaksud di sini Saya ingin sedikit meluruskan Ada beberapa sarjana yang seringkali keliru dalam menerapkan istilah filologi Jadi seolah-olah Ketika melakukan sebuah penelitian Lalu kemudian dia menggunakan manuskrip sebagai salah satu sumber penelitiannya Maka dia dengan Dengan seenaknya menyebut bahwa dia telah melakukan penelitian filologi Nah, oleh karena itu saya ingin meluruskan bahwa Filologi ini adalah sebuah objek manifestasi budayaan Objek penelitian Yang tentu hal ini bisa diteliti oleh Didekati oleh berbagai macam ilmu pengetahuan Tidak hanya filologi Tapi juga kodikologi, paleografi, sejarah Bahkan ilmu-ilmu yang lain yang tidak terkait dengan Kajian kebudayaan Misalnya Sekarang sedang merebak virus COVID-19 Misalnya virus corona Ketika kita Kemudian ada seseorang yang Meneliti, menemukan Misalnya Fenomena wabah Suatu penyakit Misalnya di dalam kitab Yang ditulis oleh Zakari Alansori Misalnya Tentang Taun Di situ Udan menjelaskan Dan kemudian Dia menelitinya dari sudut pandang ilmu kesehatan Ya Itu menjadi bahasa ilmu kesehatan Tapi menjadikan manuskri sebagai sumber primer penelitiannya Nah, kira-kira begitu Nah, sekarang dalam konteks kali ini Saya ingin Mengajak Teman-teman semua Untuk melihat Bagaimana Ilmu kodikologi Diterapkan secara berdampingan dengan Pada saat melakukan penelitian filologi Oleh karena itu Saya ingin Terlebih dahulu Kita mengingat-ingat lagi Apa sih sebetulnya tugas filologi Ya Atau apa sih sebetulnya goals Dari ilmu filologi itu sendiri Jadi Ini yang saya ingin kemudian Meluruskan Pernyataan yang tadi di awal itu Bahwa Ketika ada seseorang Yang mengatakan bahwa Melakukan penelitian filologi Maka harus jelas Outputnya adalah Sebuah suntingan teks Jadi kalau ada seorang Yang dia meneliti manuskrip Menjadikan manuskrip Sebagai sumber primer penelitian Tapi dia tidak Merekonstruksi teks Tidak menelusuri Otentisitas teks Dan juga Dia tidak menampilkan teks Yang siap baca Yang sudah disunting Nah Itu maka dia tidak Bisa disebut Sudah melakukan penelitian filologi Jadi ciri khas daripada Penelitian filologi itu adalah Dia melakukan Suntingan teks Dia melakukan suntingan teks Yang sebelumnya itu Dia rekonstruksi dulu Apakah teks yang dia teliti itu Apakah teks yang dia teliti itu adalah Teks yang benar-benar Ditulis Oleh pengarangnya Atau setidak-tidaknya Teks ini Patut diduga Dekat Berasal dari Pengarangnya Nah kira-kira begitu Nah ada pun yang lain Yang interpretasi teks Dan konteks Itu Itu persoalan Filologi modern Saya kira Nah Oleh karena itu Selain itu Saya ini mengingat dulu Sebelum kita Melihat bagaimana Keterkaitan antrakodikologi Dalam penelitian Sebuah penelitian filologi Nah Oleh karena itu Para seseorang yang Mengklaim dirinya Melakukan penelitian filologi Maka dia juga harus Menjalani Tahapan-tahapan penelitian ini Ya saya kira Kita semua harus Sepakat bahwa Di dalam buku-buku yang Terutama pengantar-pengantar Metodologi penelitian filologi Hampir semuanya Menyampaikan tentang Tahapan Seseorang Ketika ingin disebut Melakukan sebuah penelitian filologi Yang pertama kan jelas Kita harus menentukan Teksnya Kita harus jelas Menentukan teksnya Teks apa yang ingin kita teliti Ya dari sekian banyak Ratusan ribu Teks yang tersedia Di dunia ini Kita pilih satu Teks yang menjadi Minat kita Yang ingin kita kaji Nah setelah kita memilih Satu Teks tertentu Satu judul Teks tertentu Maka kemudian Kita lakukan Inventarisasi Kita turun ke lapangan Berbagai macam caranya Ya ada Inventarisasi itu kan Menelusuri Keberadaan Fisiknya Manuskripnya Jadi filologi itu Ya harus Mendapatkan Fisik naskahnya Atau setidak-tidaknya Dia tahu Fisik naskah itu Ada dimana saja Dia data Semuanya Di seluruh dunia Bisa pakai katalog Bisa menggunakan Informasi dari Masyarakat Turun langsung ke lapangan Atau sekarang Sudah Banyak sekali Para Sukarelawan-sukarelawan Yang membuat Database-database Manuskrip digital Itu juga bisa Dimanfaatkan Sebagai alat Untuk Melakukan Inventarisasi Manuskrip Nah setelah Manuskrip-manuskrip Yang akan Kita teliti itu Sudah didapatkan Data-datanya Lalu kita deskripsikan Nah kita deskripsikan Manuskrip-manuskrip itu Kita ceritakan Bagaimana Kondisinya Dan sebagainya Nah setelah itu Dibandingkan Dibandingkan Dilihat Ya kak Ini Syarat Langkah keempat ini Bisa dilakukan Kalau naskahnya Adalah naskah Jama Atau Naskah yang tidak tunggal Tapi kalau naskahnya Tunggal Maka dari langkah Ketiga Bisa langsung ke Langkah kelima Tidak perlu Melakukan Perbandingan Manuskrip Nah apabila Naskahnya Lebih dari satu Maka dilakukan Perbandingan Manuskrip Dibandingkan Dilihat Autentisitasnya Mas naskah mana Yang menurunkan Naskah mana Siapa yang lebih Awal Dan sebagian Siapa mana Naskah salinan Bahkan Kemudian Kalau Bila perlu Sampai ditemukan Otografnya Nah Itulah kemudian Dalam Konteks filologi Kan kita sering membuat Memangnya Silsilah Ada Stema Dan sebagainya Nah Baru setelah Kemudian Perbandingan manuskrip Dibuat Atau Kalau naskahnya Tunggal Di deskripsi Langsung Ditentukan metode Ya ada Banyak pilihan Metode Di sini Ada metode Intuitif Metode Objektif Metode Nasihat Tunggal Dan sebagainya Nah Kita tentukan Metode Dalam Melakukan Memilih Manuskrip Mana yang Akan kita Jadikan Sebagai Objek Penelitian Kita Ada metode Landasan Dan sebagainya Nah Baru setelah Kita sudah Memilih Metodenya Mana Naskah yang Akan kita Sunting Baru kita Tentukan Kita Mengeluarkan Edisi Suntingan Teks Seperti Apa Ya Macam-macam Juga Edisi Suntingan Teks Ada Diplomatik Ada Kritis Dan sebagainya Sekarang ini Kajian Filologi Ini Sesi ini Saya hanya Mengingatkan Mengingatkan Saja Nah Baru setelah itu Masuk pada Inti dari Kajian Filologi Itu Sendiri Yaitu Membuat Suntingan Teks Membuat Edisi Teks Mengedit Menghadirkan Teks Yang Siap Baca Yang Tadinya Ditulis Dalam Aksara Arab Kemudian Banyak Kata-kata Tidak sesuai Dengan Nahus Horof Grammar Yang seharusnya Kita perbaiki Beristihad Kalau Profesor Oman Fatur Rahman Mengibutnya Bahwa Filologi Itu Mustahid Karena Dia Harus Menentukan Pilihan Di antara Beberapa Pilihan Yang ada Terkait Bacaan-bacaan Itu Kalau Tadinya Aksaranya Jawa Ditulis Aksara Pegon Karena Masyarakat Zaman Sekarang Tidak Lagi Menggunakan Aksara Jawa Pegon Maka Kita Sunting Kemudian Kita Hadirkan Teks Itu Dalam Aksara Latin Sehingga Semua Orang Bisa Baca Bisa Tahu Isinya Dan Sebagainya Baru Yang Lainnya Disebut Dengan Filologi Plus Kontekstualisasinya Dikaitkan Filologi Setelah Teks Yang Disunting Kalau Kata Robson Tidak Lengkap Seorang Filolog Kalau Dia Melakukan Menyunting Sebuah Teks Tapi Dia Tidak Mengeluarkan Makna Daripada Teks Itu Isinya Itu Disampaikan Dikontekstualisasikan Dengan Disiplin Ilmu Tertentu Nah Pertanyaannya Dari Delapan Langkah Ini Kapan Kita Memakai Ilmu Kodikologi Nah Dimana Kira-kira Ya Betul Ya Di Langkah Ketiga Deskripsi Naska Nah Di Langkah Ketiga Ini Adalah Tahapan Dimana Metode Atau Pendekatan Kodikologi Kita Pakai Oke Saya Ulangi Sedikit Bahwa Tahapan Ini Adalah Kita Mendeskripsikan Namanya Mendeskripsikan Menceritakan Menceritakan Ya Kondisi Keadaan Daripada Manuskrip Manuskrip Yang Tadi Kita Sudah Dapatkan Dari Hasil Inventarisasi Itu Nah Bagaimana Cara Mendeskripsikannya Nah Kita Kalau Saya Sendiri Saya Biasa Untuk Alat Bantunya Kita Menyediakan Borang Atau Formulir Ya Kita Menyediakan Formulir Yang Disediakan Berbagai Macam Pertanyaan Yang Tinggal Kita Isi Saja Nah Ini Dia Apa Saja Yang Dideskripsikan Nah Yang Pertama Yang Perlu Kita Deskripsikan Adalah Dimana Manuskrip Itu Disimpan Nah Disini Saya Memberikan Contoh Dari Naskah Yang Disimpan Di Perpustaka Nasional Republik Indonesia Jadi Sebagai Tambahan Sekalian Ada Setidaknya Lebih Dari 13.000 Manuskrip Yang Disimpan Di Perpustaka Nasional Republik Indonesia Dijaga Dengan Baik Silahkan Mengunjungi Perpustaka Nasional Di Gedung Di Jalan Medan Merdeka Selatan Di Samping Gedung Balai Kota Presis Di Depan Monas Di Lantai 19 Itu Manuskrip Kita Disimpan Dengan Baik Dirawat Dengan Baik Oleh Negara Nah Ini Nah Ini Ada Tempat Menyimpan Manuskrip Kita Isi Dimana Perpustaka Nasional Republik Indonesia Kalau Kita Menuhkan Di Lapangan Sebutkan Nama Pemiliknya Misalkan Disimpan Di Pondok Pesantren Buntat Cilbon Misalnya Begitu Atau Disimpan Oleh Saudara Ahmad Hambali Misalnya Kalau Disimpan Di Masyarakat Perorangan Kemudian Kita Cantumkan Biasanya Kalau Di Perpustakaan Itu Kan Suka Ada Kodenya Nah Kodenya Disini KBG 616H KBG 616H Termasuk Dalam Koleksi Naskah 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 Jawa Nah Jadi Kalau Naskah Biasanya Koleksi Pribadi Biasanya Dia Tidak Tidak Punya Nomor Atau Kode Manuskrip Kalau Tidak Ada Informasi Kita Kosongkan Saja Kita Lewat Nah Kemudian Naskah Kita Termasuk Dalam Kategori Ilmu Apa Nah Tentu Kita Baca Dulu Secara Secara Global Ini Masuk Dalam Bidang Ilmu Apa Kita Kelompokkan Berdasarkan Bidang Ilmu Yang Sudah Kita Ketahui Sebelumnya Dalam Contoh Ini Saya Sampaikan Ini Kategorinya Adalah Naskah Tasawuf Nah Kemudian Judulnya 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 Kalau Berdasarkan Dari Informasi Yang Terdapat Di Dalam Website Perpustakaan Nasional Indonesia Ini Judulnya Kitab Tarikoh Tapi Setelah Saya Mendapatkan Informasi Dari Penelitiannya Dr. Muhammad Adi Bisbal Islam Naskah Ini Judulnya Tarekat Nah Ditulis Dikarang Oleh Siapa Ditulis Pengarang Siapa Kiyai Ahmad Arifai Kalisala Seorang Kiyai Yang Hidup Di Abad 19 Yang Sempat Bersinggungan Dan Kolonialisme Yang Berasal Dari Darah Pekalongan Di Jawa Tengah Nah Ini Tulis Pengarangnya Kalau Pengarangnya Tidak Diketahui Kita Tuliskan Anonymous Anonim Atau Tidak Diketahui Karena Pasti Ada Pengarangnya Tapi Kita Tidak Diketahui Mungkin Nanti Peneliti Setelah Kita Yang Mendeteksinya Nah Kemudian Kalau Ada Informasi Penyalin Harus Dibedakan Antara Pengarang Dengan Penyalin Penyalin Itu Dia Yang Melakukan Penggandaan Terhadap Teks Tersebut Nah Disini Berdasarkan Informasi Yang Ada Di Dalam Di Dalam Manuskripnya Disitu Ditulis Bahwa Pengarangnya Adalah Kiai Hasan Dipejo Bin Abu Hasan Nah Kemudian Selanjutnya Informasi Selanjutnya Harus Kita Lihat Adalah Jenis Penanggalan Nah Disitu Ada Penanggalan Apa Nah Kalau Disini Yang Manuskripnya Yang Saya Contohkan Itu Ada Tiga Jenis Penanggalan Sekaligus Ada Penanggalan Jawa Hijriah Dan Juga Masehi Dipakai Tiga-tiganya Nah Ini Ada Banyak Sekali Jenis-jenis Penanggalan Di Dunia Saya Kira Tidak Kalau Jangan Hanya Di Dunia Di Nusantara Saja Jenis Penanggalan Itu Banyak Sekali Anda Bisa Baca Nanti Bukunya Asdi Dipo Joyo Judulnya Tentang Mengetahui Titi Mangsa Dalam Naskah Nah Ini Penanggalan Penanggalan Jawa Ano Javanico Penanggalan Jawa Tahun Jawa Ano Hijri Penanggalan Hijriah Kemudian Ano Domino Penanggalan Masehi Nah Kemudian Disini Berdasarkan Informasi Yang Dituliskan Disebutkan Bahwa Nanoscript Ini Dikarang Disini Nomor 89 Ada Tanggal Penulisan Dan Tanggal Penyalinan Nah Kalau Di dalam Penulisan Itu Tanggal Dimana Tadi Kiai Ahmad Arifai Kalisarak Mengarang Kitab Tarekat Ini Itu Disebutkan Informasi Yang Disebutkan Di dalam Teks Nya Adalah Bahwa Teks Ini Ditulis Pada Tanggal 2 Jumadil Awal 1257 Hijriah Atau Bertepatan Dengan Tanggal 22 Juni Tahun 1841 Nah Kemudian Di informasi Yang lain Tanggal Penyalinan Itu Dimana Kiai Hasan Di Mejo Ini Menulis Atau Menyalin Teks Yang Ditulis Oleh Kiai Arifai Kalisarak Ini Ini Ada Tiga Tanggalan Sekaligus Yang Ini Oleh Kalau Anda Baca Manuskrip Secara Langsung Ini Langsung Dikonversi Oleh Oleh Hasan Di Mejo Itu Naskah Ini Disalin Pada Tangga Pada Tahun 1794 AJ Ano Javaniko Atau Tahun Jawa Yang Bertepatan Dengan Tahun 1283 Ano Hijri Atau Hijriya Dan Berdepatan Juga Dengan Tahun 1864 Atau 1864 Ano Domino Atau Masehi Selanjutnya Yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang Tentang Tempat penulisannya Dan juga tempat penyalinan Kalau diketahui ada Nah Kadang-kadang kita Terutama untuk yang Tempat penulisannya Atau tempat pengarangan Atau Place of authorship Itu tidak harus Melulu kita Mencarinya Informasinya Dari Dari Dalam Teks Tapi kalau misalnya kita mengetahui Informasinya dari luar Teks Tidak apa-apa Dimasukkan saja Ya Kecuali kalau teman penyalinan Kalau teman penyalinan Biasanya Saya kira Boleh dibilang Mutlak Kita harus mendapatkan Informasi itu Di dalam Teks Kemudian selanjutnya Kita harus Lacak adalah Bahasa Bahasanya Nah Teks ini menggunakan Bahasa apa Nah Di situ kita bisa Sesuai dengan Tentu harus dibaca Bila Bahasanya lebih dari satu Tulis saja Karena ini akan menjadi Menjadi Hasilnya informasi Untuk kita juga Nah ini dalam Contoh ini Naskah ini ditulis Dengan menggunakan Bahasa Jawa Dan juga jangan lupa Aksaranya Script Scriptnya adalah Aksara Pagon Aksara Pagon adalah Aksara Arab Yang dimodifikasi Dibaca dalam Bahasa Jawa Itu namanya Aksara Pagon Ya Tapi Pagon juga Bisa juga Untuk menyebutkan Modifikasi Aksara Arab Yang digunakan Untuk Membaca Membaca Bahasa Sunda Baik Itu Bahasa dan Aksara Nah kemudian Bentuknya Nah bentuknya Ini Kalau saya disini Biasanya menyediakan Dua opsi Yaitu Prosa dengan Puisi Nah Kebetulan dalam Konteks ini Yang contoh ini Naskahnya adalah Berjangre Puisi Nah kemudian Kita juga sebutkan Bahan atau alas Manuskripnya Ditulis di atas Apa bahannya Jadi dalam konteks Podikologi Di video berikutnya Nanti kita akan Singgung Berbagai jenis Alas-alas manuskrip Yang pernah ditulis Oleh masyarakat Kita di zaman dulu Nah dalam Contoh ini Naskah KBG 616H Ini ditulis Dengan Menggunakan Di atas Alas manuskrip Berbahan kertas Eropa Nah kemudian Informasi yang lain Apalagi Yaitu Cap kertas Atau Watermark Ada tidak Informasi tentang Watermarknya Ya kalau Tadi saya menuliskannya Kertas Eropa Biasanya Biasanya Kertas Eropa ini Ada Watermarknya Watermark itu Cap air Yang menunjukkan Identitas Dimana Dimana Bahkan Tahun Atau juga Pembuat kertas itu Ini Berdasarkan Informasi Dari Dari Ada Sebuah Kamus Sebutlah Kamus Kamus Watermark Yang Disusun oleh Edward Haywood Dan Kursil Ini Naskah ini Dimiliki Watermark Propatria Nah biasanya Berdampingan Dengan Watermark Juga ada Yang namanya Kantermark Atau Cap bandingan Kalau dalam Contoh Ini Menggunakan Ada Bertuliskan HF Caro And Zonen Nah Kalau kita Menerujuk Pada Kamus Yang disusun Oleh Kursil Tadi Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Manuskrip Dengan Memiliki Kerasitas Eropa Yang memiliki Propatria Watermark Dengan Cap Bandingan Seperti Ini Itu Dibuat Dibuat Pada Tahun 1836 Nah Itu Jadi Kodikologi Seperti Itu Sekali Lagi Saya Ingin Mengingatkan Lagi Bahwa Kodikologi Ini Menyinggung Soal Tentang Bagaimana Naskah Itu Diproduksi Ya Tidak 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 Untuk Mengorek Soal Otentisitas Teksnya Kira-kira Begitulah Keaslian Dan Itu Urusan Filologi Tapi Kodikologi Bagaimana Sekalian Dibuat Kapan Dibuat Dan Dikarang Oleh Siapa Dan Sebagainya Nah Kemudian Selanjutnya Yang perlu Kita Tahu Juga Adalah Soal Sampulnya Sampulnya Kita Lihat Apakah Masih Ada Sampulnya Atau Tidak Kalau Ada Bahannya Apa Kadang-kadang Ditulis Dibuat Dari Kulit Binatang Misalnya Kebetulan Dalam Contoh Ini Dibuat Dari Karton Tebal Warnanya Coklat Ada Bintik-bintiknya Kalau Anda Lihat Nah Naskah Ini Sudah Online Silahkan Anda Cari Di Website Perpustaka Nasional Beberapa Manusia-manusia Perpustaka Nasional Sudah Banyak Yang Sudah Tersedia Online Dan Bebas Diakses Secara Gratis Nah Kemudian Kita Lihat Juga Adalah Apakah Naskah Ini Dijilid Atau Tidak Nah Kita Itu Tentang Jilidan Juga Menjadi Core Atau Inti Dari Kajian Ilmu Kodikologi Nah Kemudian Diukur Kita Ukur Manuskripnya Ukur Manuskripnya Disini Panjangnya 20,3 cm Lebarnya 16,3 Nah Kemudian Juga Teksnya Jadi Saya kira Mungkin Saya perlu Mengingat Sedikit Mengingatkan Sedikit Bahwa Manuskrip Itu Fisiknya Fisiknya Kertasnya Maka Kalau Teks itu Isinya Jadi Kadang-kadang Bahkan Bukan Kadang-kadang Lagi Hampir Bisa Dipastikan Ukuran Blok Dari Teks Itu Pasti Lebih Kecil Dari Ukuran Manuskrip Nah Kemudian Kita Hitung Jumlah Halamannya Ada Berapa Disini Ada Cukup Tebal Naskahnya 438 Halaman Kemudian Kita Lacak Ada Halaman Yang kosong Atau Tidak Yang tidak Ditulisi Maksudnya Halaman Kosong Itu Kemudian Kita Cari Apakah Ada Halaman Yang Hilang Dalam Istilah Filologi Istilahnya Kim 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 Itu Halaman Yang Hilang Jadi Kadang Kadang Itu Sudah Menjadi Kepastian Bahwa Manuskrip Terutama Kertas Itu Biasanya Kan Dijahit Pencilidhan Itu Dijahit Jadi Biasanya Antara Halaman Halaman Yang Satu Dengan Halaman Yang Lain Itu Biasanya Bersambung Ke Bagian Sisi Yang Lain Jadi Kelihatan Kalau Dia Terpotong Itu Dia Dia Akan Terlihat Kemudian Kita Hitung Juga Jumlah Baris Per Halaman Ini Rata Rata Saja Kadang Kadang Tidak Konsisten Juga Kadang Dalam Contoh Ini Ada Yang 11 Kadang Ada Yang Di Halaman Tentu Lebih Banyak Di Halaman Tentu Lebih Sedikit Ini Rata Rata Saja Kemudian Yang Kita Lihat Apakah Ada Teknik Penomoran Halaman Teknik Penomoran Halaman Kalau Yang Penomoran Halaman Itu Menggunakan Nomor Angka Menggunakan Angka Kalau Zaman Dulu Sebenarnya Jarang Ada Manuskrip Yang Ditulis Ada Halaman Itu Sangat Jarang Kalau Ada Itu Kita Bisa Menyebut Naskah Biasanya Ditulis Agak Belakangan Kalau Dalam Contoh Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Ada Teknik Penomoran Halaman Tidak Ada Tapi Dia Sebetulnya Bisa Disebut Ada Karena Dia Tidak Menggunakan Angka Tapi Dia Menggunakan Teknologi Untuk Memastikan Kesinambungan Antara Halaman Satu Dan Halaman Berikutnya Dia Menggunakan Yang Namanya Alihan Alihan Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris Adalah Cutchword Atau Dalam Bahasa Arab Itu Namanya At-takibat Jadi Alihan Alihan Itu Di Kur'an Kur'an Yang Agak Lama Cetakan Cetakan Yang Tahun 90-an Itu Sering Ditemukan Alihan Jadi Kalau Biasanya Di Bawah Di Bawah Halaman Verso Itu Biasanya Biasanya Suka Ada Kata Misalnya Al-alamin Misalnya Nah Itu Pasti Di Halaman Sebelahnya Itu Halaman Kata Yang Paling Pertama Itu Al-alamin Juga Jadi Untuk Mengecek Apakah Halaman Itu Berkesinambungan Atau Tidak Kalau Ternyata Disitu Terus Al-alamin Tapi Di Sebelahnya Tidak Al-alamin Berarti Ada Halaman Yang Kim Ada Halaman Yang Hilang Tadi Nah Ini Untuk Memahami Bahwa Ada Halaman Hilang Atau Tidak Nah Kemudian Kita Juga Data Tintanya Warna Tinta Warna Tintanya Warna Apa Tuliskan Manusas Hitam Kemudian Ada Tinta Rubrikasi Tinta Rubrikasi Ini Tinta Yang Warnanya Agak Beda Dia Biasanya Dipakai Untuk Menandai Kalimat Kalimat Yang Dianggap Penting Kalau Dalam Tradisi Penulisan Arab Rubrikasi Itu Biasanya Dipakai Untuk Menuliskan Matan Misalnya Kalau Dikitab Tafsir Misalnya Dia Akan Menuliskan Ayat Al-Qurannya Nah Kemudian Ayat Ayat Al-Qurannya Itu Ditulis Dengan Menggunakan Tinta Warna Merah Nah Kemudian Syarahnya Atau Tafsirnya Dia Tuliskan Menggunakan Tinta Biasa Warna Hitam Nah Itu Namanya Rubrikasi Mungkin Kalau Dalam Jaman Sekarang Rubrikasi Itu Mungkin Ini Kali Ya Apa Namanya Stabilo Untuk Menandai Kalimat Yang Dianggap Penting Nah Kemudian Iluminasi Kita Cek Juga Apakah Ada Iluminasi Iluminasi Itu Hiasan Hiasan Di dalam Naskah Iluminasi Bisa Disebut Dengan Border Semacam Frame Biasanya Kalau Di Mushaf Itu Suka Ada Iluminasi Hiasan Yang Frame Di Awal Awal Itu Iluminasi Atau Dalam Bahasa Arab Itu Al-Ido'ah Al-Ido'ah Itu adalah Iluminasi Cek Di dalam Naskah Yang saya Jadikan Contoh Ini Ada Iluminasi Di Bagian Akhir Ada Di Bagian Akhir Kemudian Yang kita Cek Juga Adakah Ilustrasi Beda Iluminasi Dengan Ilustrasi Kalau Iluminasi Itu Hiasan Hiasan Yang Tidak Terkait Dengan Text Frame Frame Itu Tidak Terkait Dengan Isinya Tapi Kalau Ilustrasi Itu Gambar Ilustrasi Dalam Bahasa Arab Itu Disebutnya Istilah Ada Attaud Dikhiyah Ataud Dikhiyah Ataud Ilustrasi Ini Gambar Gambar Yang Biasanya Terkait Dengan Isi Teks Itu Misalnya Ada Gambar Wayang Atau Kalau Di Dalam Naskah Tarikat Itu Suka Ada Gambar Gambar Petak Zikir Biasanya Lambang Lam Alif Kalau Ditarikat Satariah Itu Ilustrasi Ingin Menceritakan Tentang Yang Terkait Isi Teks Itu Cukup Banyak Sampai Saat Ada 30 Kemudian Apalagi Kita Ceritakan Kondisinya Kondisi Manuskrip Secara Umum Baik Kalau Rusak Kita Sampaikan Kerusakannya Dimana Dan Sebagainya Kemudian Kita Ceritakan Deskripsi Manuskrip Abstraksi Saja Secara Ringkas Ini Berisi Tentang Pandan Kiyah Dari Faikal Isara Mengenai Konsep Tarekat Dan Disana Juga Ada Beberapa Pandangan Terkait Dengan Kolonialismo Misalnya Kemudian Kita Perlu Menyebut Bagian Awal Teks Kita Kutip Saja Satu Dua Baris Bagian Akhirnya Dan Juga Kolofon Kolofon Itu Adalah Informasi Terkait Dengan Waktu Waktu Penulisan Waktu Penyalinan Itu Kolofon Namanya Nah Ini Biasanya Kalau Di dalam Tradisi Araf Walaupun Tidak Selalu Itu Kolofon Biasanya Ditulisnya Itu Segitiga Terbalik Tama Tama Hadal Hadal Kitab Biadi Fulan Bin Fulan Fisahri Sawal Sanatazai Atau Sebagainya Nah Itu Biasanya Kolofon Nah Kemudian Kita Juga Perlu Menyampaikan Sumber Katalog Dari Mana Kita Mendapatkan Informasi Ini Naskah Ini Sudah Dikatalog Oleh Siapa Nah Kalau Karena Naskah Yang saya Jadikan Contoh Ini Adalah Perpustaka Nasional Maka Saya Perlu Menyebut Katalog Yang Disun Oleh Beheren Pada Tahun 98 Katalog Berwarna Merah Nah Kalau Koleksi Pribadi Biasanya Tidak Katalog Kita Kosongkan Nah Kalau Ada Catan Lain Yang Mengenai Keunikan Dari Naskah Naskah Ini Juga Boleh Disampaikan Nah Itu Adalah Formulir Formulir Ini Kita Gunakan Sebagai Instrumen Saja Untuk Membantu Penelitian Kita Karena Kita Tidak Mungkin Menuliskan Deskripsi Naskah Ini Di Tempat Dimana Naskah Itu Berada Karena Perlu Waktu Yang Cukup Lama Juga Jadi Kita Data Dulu Kalau Bisa Kita Bawa Naskah Versi Digitalnya Jadi Nanti Kita Konfirmasi Di Rumah Kita Data Dulu Pakai Formulir Ini Kemudian Nanti Kita Cek Dikonfirmasikan Dengan Gambar Digital Yang Kita Sudah Punya Nah Itu Hal ini Dilakukan Dalam Tahapan Filologi Yang Disebut Dengan Deskripsi Naskah Nah Hasil Daripada Deskripsi Naskah Itu Kemudian Dimana Kajian Kodikologi Diterapkan Dalam Kerangka Penulisan Karya Ilmiah Transkripsi Tesis Disertasi Tentang Filologi Akhir-kira Di sini Nah Ini Ini adalah Contoh Penelitian Yang saya Lakukan Ketika Menulis Tesis Saya Menulis Tesis Tentang Surat-surat Eang Hasan Molani Seorang Kiai Dari Daerah Kuningan Jawa Barat Yang Diasingkan Oleh Pemerintah Kolonial Ke Daerah Tondano Di Sulawesi Utara Nah Kalau Kita Melihat Struktur Ini Struktur Daftar Isi Penelitian Yang Pernah Saya Lakukan Kira-kira Di mana Penelitian Kodikologi Itu Diterapkan Kita Taruh Di bab Tiga Di sini Di sini Penelitian Kodikologi Diterapkan Bagaimana Dengan Penelitian Penelitian Yang Menggunakan Bahasa Arab Seperti Mahasiswa Saya Di Jurusan Bahasa Dan Sasara Arab Di Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta Nah Ini Adalah Contoh Penelitian Yang Pernah Saya Lakukan Nah Biasanya Biasanya Kajian Kajian Kodikologi Diterapkan Di Di bab Dua Nah Di bab Dua Ini Ada Tentang Maktutot Tentang Manuskrip Deskripsi Naskah Nah Deskripsi Naskah Bahasa Arab Di Naskah Di Di Daftar Isi Naskah Apa Saja Isinya Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Biasanya Urut 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 Nah Bab Satu Kita Nulis Pendahuluan Bab Dua Kalau Ada Informasi Tentang Pengarang Kita Tuliskan Pengarang Di Bab Dua Tapi Kalau Biasanya Kalau Deskripsi Biasanya Di Deskripsi Naskah Itu Di Subjudulnya Subbabnya Itu Pengarang Di Situ Secara Sendiri Jadi Pengarang Dulu Baru Deskripsi Naskah Di Bab Dua Jadi Dijadikan Bab Dua Nah Baru Kemudian Bab Empat Tentang Suntingannya Bab Lima Berisi Tentang Kontekstualisasinya Jadi Sebetulnya Kerangka Penulisan Hasil Penelitian Menunjukkan Bagaimana Alur Penelitian Filologi Yang sesungguhnya Nah Disinilah Kerangka Penelitian Kodikologi Diterapkan Dalam Ketika Melakukan Penelitian Penelitian Manuskrip Dan Menggunakan Pendekatan Ilmu Filologi Jadi Saya kira Itu Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Jangan lupa Jika ingin Mendapatkan Perkembangan Update Dari Video-video Tentang Bagaimana Penelitian Dan Pengajaran Manuskrip Manuskrip Nusantara Khususnya Jangan lupa Subscribe channel Cinta Manuskrip Nusantara Terima kasih Wabillahi Taufiq Walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh